Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau Masak bakwan tahu crispy Ini sederhana, simple Bikinnya cuma dicampur-campur aja ya Ini ada tahu 20 biji Ukuran kecil Lalu untuk campurannya ada 1 buah Sosis, 1 buah wortel 1 butir telur, 2 batang daun bawang Dan untuk bumbunya Disini ada 5 buah cabai Merah keriting, lalu 3 siung Bawang putih, setengah sendok teh Lada bubuk, 1 sendok teh Garam, setengah sendok teh Setengah sendok teh garam, 1 sendok teh Gula pasir, lalu 2 sendok makan Tepung terigu Dan 1 bungkus Kaldu bubuk Untuk crispy-nya ini ada tepung panir Kita siapkan 1 buah sosisnya Ini kita potong-potong kecil ya Biar nanti bisa menyebar Di seluruh Tidak bergecil tahunya Tidak seperti ini saja Kita potong memanjang dulu Memanjang tipis Lalu tinggal kita potong-potong kecil Ini daun bawang juga sudah saya potong-potong Lalu untuk buah wortelnya Kita serut saja seperti ini Selanjutnya kita siapkan bumbunya Ini sedikit saya potong Bawang putih Di sini saya tidak menggunakan bawang merah Hanya bawang putih saja Lalu untuk memudahkan menghaluskan Ini garam, gula, dan ladanya Sekalian saya masukkan jadi satu Lalu kita huluskan Seperti ini saja ya Sudah cukup Selanjutnya kita sisihkan Lalu kita siapkan tempat Kita akan haluskan tahu Lalu saya haluskan menggunakan Makan saja Kalau tempat menghaluskan bumbu tadi besar Lebar bisa langsung kita masukkan ke bumbunya ya Tapi karena ini tempatnya kecil Saya haluskan di tempat yang lebih besar sekalian Untuk mencampur bahan lainnya tadi Nah seperti ini saja Sudah cukup halus Selanjutnya saya akan masukkan Bumbu halusnya tadi Warnanya saja sudah merah Lalu saya akan tambahkan sayurannya Saya tambahkan satu butir bulu ayam Lalu satu saset kaldu bubuk Ini saya pakai rohiko itu Tidak begitu asin Selanjutnya kita campur Menggunakan tangan saja Biar cepat tercampur Ini sudah tercampur ya Selanjutnya terakhir kita masukkan Dua sendok makan tepung keribu Ini saya menyendoknya penuh ya Sudah pas Tidak kita bentuk Untuk besar kecilnya Disesuaikan selera saja Kalau begetel itu Bentuknya seperti ini ya Tidak terlalu besar Kita bikin agak tebal dan bulat Nah seperti ini Dan ini tidak perlu dicelupkan ke apapun Langsung saja kita galuri dengan tepung panirnya Kita masukkan ke tepung panir Seperti ini Sudah nempel dengan baik Seperti ini bisa kita sisihkan Dalam wadah dulu Saya ulang lagi Nah setelah selesai kita bentuk Dan kasih tepung panir Ini bisa disimpan di dalam kulkas Waktu-waktu bisa digoreng Tapi ini akan langsung saya goreng Nah setelah minyak panas Kita masukkan Begetel tahunya Goreng secukupnya Wacannya dulu Lalu kita balik ya Ini sudah mulai krispi dan kokok Begetel tahunya sudah matang Kulitnya sudah coklat ya Keemasan Selanjutnya kita akan tiriskan Lanjut goreng sampai selesai Oke bunda Hasil bawan tahu Atau Begetel tahu Super pedas Mantap Seperti ini Sayurannya juga matang Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih sudah selalu menonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk nilai rejep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih